Ketika ada relationship baru kan jadi kayak gitu Jadi kayak ada trauma gitu Trauma yang lama jadi kebawa Tapi ya awal-awal doang Habis itu sih setelah kita ngerasa bahwa percaya Papa Enggak kenapa-kenapa ya enggak Momennya pas ikut ke hotel dan itu Itu paling mungkin agak-agak posasi itu menurut Mama Isda Pak? Ngapain dulu? Ya takut aja ntar tiba-tiba dia lagi sama siapa gitu Yang pertama kali kayak kepikiran pengen banget itu kemana? Ngikutin kemana tuh? Enggak Enggak sih Ya pas yang lagi sempetnya kita aja Itu bener-bener ke hotel yang Momen Isda? Iya bener-bener datang ke kota yang dia lagi pergi terbang Tapi pas itu Momen memang biasa aja kayak sudah mengerti lah Iya dia ngerti lah istilahnya lagi terang rumah Tapi berarti anak waktu itu juga kayak mengerti Mama posesif banget gitu atau kayak Anak-anak kan waktu itu masih belum ada Masih kecil, masih kecil, masih belum ngerti Jadi memang kalau perempuan itu luka kayak diselingkuhin itu memang sampai membekas atau gimana sih Momen Isda? Ya trauma aja, lebih kepada trauma sih Mbak Is mau nanya tentang ke Nadia dan Mas Tika ini kan Mbak Is sempet bilang gak boleh nikah lagi sih gimana ya? Bukan, gak boleh nikah dulu Karena kan dia aja itu kan kemarin menikahnya kan prosesnya tuh masih kurang panjang Kenapa akhirnya jadi bercerai ya Jadi butuh pengenalan dulu Apalagi sekarang ada anak jangan sampai nanti gagal lagi Jadi better mendewasakan diri dulu Membesarkan sakit dulu Nanti setelah itu ya kalau dia memang punya temen deket ya boleh Tapi kalau untuk saat ini gak dulu Tapi pernah ngasih nasihat juga gak sih ke Bang Iki? Pasti lah, kalau ke Iki kan pasti lah Saya marahin juga, saya nasehatin juga Kalau ada yang salah Tapi kan ya namanya rumah tangga kan gak bisa dipaksa ya Dua-duanya ya punya salah punya bener Ya Mbak Is tuh gak ada hubungan darah juga kan ya sama Nadia sama Bang Iki juga sama anak-anak lainnya Tapi kenapa Mbak Is mau sepert hatian gitu sama mereka? Ya gak tau lah, kalau orang klik kan susah ya Mungkin pada dasarnya saya emang orangnya suka cepat jatuh kasihan gitu Jadinya ketika udah ngeklik ya udahlah gitu Gak ada, gak rugi juga kok Itu kan punya anak dari yang di teman itu banyak banget loh Mbak Isda gitu kan Itu memang kenapa sih punya klikan tersendiri atau memang milih-milih untuk keluarga itu? Ada ngeklik aja, kan banyak tuh Kan anak-anak talent search kan banyak Tapi memang yang ngeklik Antara kemarin-kemarin tuh ada Iki, ada Ido, ada Lesti Ya udah itu aja gitu Selebihnya sih biasa-biasa aja kayak Danang Karena sering ini Tapi memang karena merekanya juga Ya udah nganggepnya keluarga Jadi akunya ya gak sumkan Ya udah akhirnya sekarang ya udah kayak anak-anak sendiri Sejauh apa sih deketnya Pak gitu Suka minap apa gitu Iya, suka gitu Sama kayak anak sendiri aja udah Kalau ada anak pasti ngomong, ada masalah ngomong, ada urusan ngomong Berarti anak-anak memang juga mengerti Kalau mamanya itu memang suka apa ya Anaknya banyak Berarti biasa dengan hal itu berarti Mbak Isda? Dia udah tau lah anaknya mamanya banyak gitu Apa namanya Ya makin-makin besar lah keluarganya gitu Tapi memang kan keluarga aku kan emang senang ngumpul Jadi hal yang biasa sih Ada dari anak-anak Mbak Khususnya perempuan-perempuan ini ya Kan banyak yang mengalami kegagalan dengan rumah tangga itu Ada gak sih syarat khusus nyari calon pria itu harus kayak gimana? Yang mana nih Dan dia juga kan kena Pokal sih Ya apa namanya Ya pastinya lah Kalau umpamanya itu sih pasti kita masih Masih nasehat Saya aja kan dulu pernah gagal gitu Ya memang harus sabar sih dalam menghadapi adaptasi Rumah tangga itu memang harus sabar Gak bisa cepet soalnya prosesnya Mamai Isda ini agak menyimpang dikit Ngomongin masalah konser Kan sudah berapa puluh tahun di dunia dangdut kan Dan banyak banget festival-festival on air kan lah It's okay Nah kalau memang sekarang itu on F.O.R. Pernah gak sih? Berapa ribu orang yang pernah nonton Mamai Is nyanyi? Banyak lah Banyak Kayak kemarin aja kita dijemper banyak banget Satu lapangan pernah mungkin 30 ribuan orang ada Jadi melihat antisir itu Melihat Mamai Is nyanyi itu gimana sih rasanya? Senang lah pasti Kalau kita nyanyi konser Ada yang nonton kan senang Kalau sepi kan Gak inilah Beda lah Tapi sekarang konser diperuntukkan cuma 70% Itu gimana? Gak apa juga 70% kan kalau lapangan yang besar kan juga besar juga Kan daripada nanti dimaksimalkan Apalagi melalui kapasitas Nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Lebih baik seperti itu Tapi dengan banyak puluh ribuan orang Pernah gak ada momen kayak pas itu ada pinggisang? Banyak 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 Itu mah hal yang sebenernya dianggap biasa yang gak biasa Dianggap gak biasa tapi ada gitu kan Ya emang hal-hal kayak gitulah Memang mereka kan kadang-kadang euforianya begitu Begitu melihat kita pengen ngongser ke depan Sementara mereka mungkin nanggunya lama Belum makan atau apa Pernah ada momen kayak pas lagi nyanyi Terus ada fans yang kayak fanatik banget Pengen ketemu Mama Is tuh ngapain kira-kira? Sering lah Kadang-kadang mereka ya gitu lah Padahal udah ada barikade udah ada apa Mereka berusahaan rogos kayak gitu-gitu Sebenernya mah kasian Akhirnya malah jadinya diapa-apa yang sama security kan Jadi hal-hal-hal itu memang biasa yang menginstal di festival-festival gitu Tapi dengan nantinya kira-kira mempunyakan saya sendirian sih Mama Is Terus aku tuh antara pengen sama enggak ya Karena kan aku orangnya udah gak mau yang stress tinggi gitu Dengan usia yang sekarang udah ngejalanin aja gitu Kalo konser sendiri tuh kayaknya stress banget Ngapain berapa lagu harus ada konser apa segala macam Jadi udahlah ngalir aja lah gue sama Udah ya? Oke Thank you Mama Is ya Terima kasih Mama Is